Intro Kembali lagi dalam rejangan Ramparasa Pordeo Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik Ya, Karuki Sehat? Alhamdulillah, Karuki apa kabar? Eh, Karuki sehat Masuk, masukan masak tuh Bener Hari ini kita kembali lagi menggunakan baju kebesaran kita ya Mecing sekali Karuki merah sayang putih Oh, oke Oke Nah untuk episode kali ini, Karuki saya akan memasak menu yang juga famous nih dari Indonesia Selain rendah Oh Saya akan memasak dendeng balalu Oh, bebas jadi situ Bener, jadi dendeng balalu ini asalnya dari Tanah Minang, Suat Lembara Jadi untuk bahan dasarnya ini dari daging Jadi ada dua dendeng balalu ini Dendeng balalu merah dengan dendeng balalu hijau Bayangkan saya buat ini, dendeng balalu merah untuk cabai merah Oh, kita cabai merah, asal dalamnya Oh, oke Saya akan mempunyai untuk dendeng balalu Oke Khas untuk dendeng balalu Baik, apa itu Karuki? Dendeng balalu Oh, oke Mari kita buat dendeng balalu Oke, Karuki ini bahan-bahannya untuk dendeng balalu Hmm Ya, pertama ini kita pilih daging yang segar dulu Untuk daging, daging pilih khas dalam atau tenderloinnya Oh Jadi nanti lembut nih, Karuki Oh, jadi nanti kunyak Ya, ini pertama kita haluskan dulu Ketumbar, bawang putih dengan garam dan pala Oh Ya, kita haluskan dulu Untuk marinasi dagingnya nanti, Karuki Oh, pakai kita menggap dalam daging Ya, diperap dulu ya Oh, lebih Hmm Bagaimana lama, Kak Andi? Mungkin sekitar 10-15 menit Oh Ya Apa itu? Ini kita tambahkan garam Dengan stok ayam Ya, stok ayam Hmm 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 A- Shakespeare Hmm Ini kita rebus Gunakan air sedikit saja Karuki Jangan banyak-banyak Oh Lebih Tortaku Jus Daging Mulai Terlalu banyak keluar ya Ini kita tambahkan daun jeruk Daun kunyit Daun salam Serai Kemudian ini lengkuas dan jahunya sudah kita ketukannya Ini kita aduk-aduk Biarkan dulu boleh ditutup Nah, sampai sini Sampai air yang meresak dalam dagingnya Hmm Nah, kita sisikan dulu dagingnya ya selama kita sisihkan daging ini kita boleh panaskan air kita untuk rebusan cabainya nanti dan bawang-bawangnya ya nah ini sedang mendidih kita masukkan cabai merahnya banyak cabai itu Andi memang ini pedas nih karo kisip mulut ngakan tuh Andi juga jangan lupa Nah kita aduk-aduk sekitar 10-15 menit di rebusnya nama ilang kelaknya sih fresh ya Nah ini kita tumbuh kasar karo kyi ini rebuk tuh kasar karena memang seperti itu nanti di tekstur cabainya dia nanti kasar jalan halus halus tidak dikasar tadi Nah ini daging tadi sudah kita rebus kita pipihkan supaya sewaktu dulu digoreng biar cepat cepat masak ya rangup kita goreng kita goreng sampai warnanya kecoklatan karo kyi mewah sekali yang makanan yang dimasak kamu ganti nah ini kita sisihkan dulu untuk minyaknya kalau kebanyakan nanti ini boleh dikurangi untuk menumis cabainya Oh ya pakai minyak yang sama sekali ya saya berasa ya Jusnya dah madanya deh bercampur lagi nih wow bumbunya ya kita tumis bumbunya tambahkan air asam jawa tambahkan garam dan juga gula Wow rasanya ada pedas asam asin manis bercampur wah kabi pahit ya jangan jalan bedah pasalnya karo kyi nah ini dicampurkan ya dagingnya nah seperti itu aja karo kyi kita aduk-aduk nah lu sih ya jadi kalau misalnya karo kyi pengen dendengnya warna hijau boleh menggunakan cabai hijau nah kalau yang saya buat ini cabai merah ya jadi warna merah oke nah jadi karo kyi nih dendeng baladu nyaman ada wuh muah